Sayang semua, sayang semua Sayang papa, sayang mama, sayang kak, sayang adik Sayang kamu dan saya, sayang semua Yesus sayang semua, semua, semua Yesus sayang semua, sayang semua Sayang papa, sayang mama, sayang kak, sayang adik Sayang kamu dan saya, sayang semua Yesus sayang semua, semua, semua Yesus sayang semua, sayang semua Sayang papa, sayang mama, sayang kak, sayang adik Sayang kamu dan saya, sayang semua Sayang papa, sayang mama, sayang kak, sayang adik Sayang kamu dan saya, sayang semua Sayang semua Sayang semua, semua, semua Yesus sayang semua, semua, semua Sayang semua, sayang semua Sayang semua, semua, semua Yesus sayang semua, semua Sayang semua, sayang 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 semua Sayang semua Yesus sayang semua Semua, semua Yesus sayang semua Sayang semua Sayang Bapak Sayang Mama Sayang Bapak Sayang Adik Sayang Kamu Dan Sayang Sayang Semua Sayang Bapak Sayang Mama Sayang Bapak Sayang Adik Sayang Kamu Dan saya sayang semua, sayang semua. Selamat pagi buat Petrus, selamat pagi buat Paul, selamat pagi buat Rosari. Selamat pagi buat Adek Gara. Adek Gara, adek Gara. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini adalah tanggal 14 Februari. Hari ini adalah tanggal 14 Februari. Yesus vera, izin share screen, nak. Ada gambar apa ini, nak? Wah, ada gambar hati. Ada gambar I love you. Aku juga cek-cek cek 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 hati. Seperti ini gambar hatinya, katanya Paul dan Petrus. Seperti ini. Aku cinta Paul, aku cinta Petrus, aku cinta Rosari, dan aku cinta Adek Gara. Aku cinta Tuhan Yesus, cinta Mama dan Papa. Hari kasih sayang. Nah, ini siapa ya? Gambar siapa ya ini, nak ya? Ini adalah gambar Santo Valentinus. Gambar siapa? Santo Valentinus. Ini gambarnya Santo Valentinus. Santo Valentinus ini adalah seorang imam. Dan seorang dokter. Yang tinggal jauh di sana. Jauh di kota Roma. Padahal di kota Roma. Santo Valentinus ini menjadi martir. Karena dia menentang perintah Kaisar. Nama Kaisarnya waktu itu namanya Claudius II. Kaisar Claudius II itu pada zaman itu, dia melarang adanya pernikahan di seluruh wilayah Kekaisaran. Pada waktu itu dilarang menikah. Kemartiran Santo Valentinus ini, pada hari ini, 14 Februari, yang disebut dengan Valentin Day atau Hari Kasih Sayang Sedunia. Terjadi pada tahun 269 yang lalu. Sudah lama sekali ya. Sekarang kita akan berdoa dulu. Tangan lagi ke depan dada. Matanya dipejamkan. Kita mau berdoa dulu, nak. Betul, berdoa dulu. Mana jari jempol, mana jari jempol, yang ini, yang ini. Apa kabar kamu, apa kabar kamu, sembunyi, sembunyi. Mana jari tengah, mana jari tengah, yang ini, yang ini. Apa kabar kamu, apa kabar kami, sembunyi, sembunyi. Mana jari tengah, mana jari tengah, yang ini, yang ini. Apa kabar kamu, apa kabar kami, apa kabar kami, sembunyi, sembunyi. Mana jari manis, mana jari manis, yang ini, yang ini. Apa kabar kamu, apa kabar kamu, sembunyi, sembunyi. Mana jari klingking, mana jari klingking, yang ini, yang ini. Ayo, berdoa, berdoa. 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 Dalam nama Bapak, dan Bapak, dan Bapak, dan Bapak, Bapak, dan Bapak, dan Bapak, dan Bapak. Berdoa. Bapak, kami yang ada di surga, Bapak, dan Bapak, dan Bapak, dan Bapak. Terlihatlah kerajaan, jadilah kehendak, di atas puli, sertaopers di dalam surga. Berilah kami rejaki pada hari ini. Tak ampunin kesalahan kami. Kau bukanku, haripun menampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masuk ke dalam pencobaan. Tetapi bebas semua dari yang jauhkan. Bantu Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapak dan 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 Bapak. Selamat pagi, Rosari. Selamat pagi, Adik Jara. Selamat pagi, Miss Vera. Selamat pagi, teman-teman. Tepuk paut Santo Yosef. Santo Yosef. Nomor dua, Bontang. Jaya Santo Yosef berkata-kata. Jaya Santo Yosef tetap jaya. Santo Yosef. Santo Yosef. Oke. Yeay. S. Kalau itu lupa. Kalau itu lupa. Nah, hari ini kita mau berdoa. Baca firman dulu, Mak, ya. Kita mau baca firman dulu. Baca. Baca. Jadi kita main-main kemana-mana. Lagi sudah. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suami. Doa tiap hari kalau mau. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Ditirukan bersama-sama. Injil Yohanes 15. 15. 15. 15. 1. 2. 3. Inilah perintahmu, yaitu supaya kamu paling mengasihi Seperti aku telah penasihimu, demikialah Inilah, tertujilah Kristus Nah, hari ini kita mau belajar Ada di Indonesia Ada suku apa ini? Di gambar ini ada Bali Ada Panguwa Ada Sulawesi Kalimantan Dan ada dari Sumatera Ini namanya Indonesia ya Sekarang kita mengucapkan Pancasila dulu Pancasila Keduhanan yang maha esan Keduhanan yang maha esan Keduhanan yang maha esan Keduhanan yang maha esan Sementara Kemanusiaan yang anggil dan beradab Tiga, keselakuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ucapkan kuisi bergerak, pisana merah putih, merah putih bandera kita. Resetkan dia ke dalam dada untuk semua bangsa Indonesia. Dari Pancasila, akulah penutupi. Tidak berkurban untukmu. Dari Pancasila, akulah penutupi. Dari Pancasila, akulah penutupi. Ayo maju, 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 maju. Sekarang kita akan belajar dulu, nak ya. Nah, ada video apa ini? Kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi bersama-sama, nak ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Kita bernyanyi bersama-sama. Kalau seperti itu ya. Nama-sama Karena kita bernyanyi bersama-sama. Terima kasih. 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 B escaped. Terima kasih. Terima kasih. sarung. Ini namanya cepot. Ini namanya cepot. Dalam wayang golek. Bentuknya seperti boneka. Kita lanjut lagi. Ini dari suku mana? Siapa yang sudah pernah melihat pakaian adat ini? Dari suku mana? Dari mana, anak? Dari suku mana? Nah, benar. Katanya Rosari. Mama papa dulu pernah pakai ini. Begitu juga mama papanya Petrus dan Paulus memakai ini, pakaian adat ini. Kainnya namanya kain ulos. Kain ulos dari batak. Seperti ini pakaian adatnya. Memakai ikat kepala. Memakai topi. Bentuknya seperti ini. Terus ada kain ulosnya. Kita lihat dulu ya. Anak-anak bisa mencoba tarian ini dari rumah masing-masing. Ini adalah tarian Manortor. Dari Sumatera Utara. Kita lihat ya. Ini tarian apa ini namanya nak? Tarian dari suku batak. Ini tarian ini dibawakan pada ada perayan-perayan besar. Kalau misalnya ada pernikahan. Seperti kemarin ada Natal. Nah ini dibawakan tariannya ya nak ya. Kemudian kita ke Kalimantan. Kita ke Bontan. Kalimantan Cimur. Ini kenapa tuh? Kalimantannya panjang banget. Kalimantannya panjang banget. Terus pakai anting-antting. Banyak banget suku. Ini suku apa ya? Omak ini, Opung ini, Nenek ini suku apa ya nak ya? Suku Dayak. Lihat ada manik-maniknya. Terus kalau omaknya, Neneknya, Opungnya tuh telinganya panjang nak. Nih, telinganya panjang sekali. Terus dia pakai anting-antingnya banyak banget ya. Terus memakai manik-manik kopi. Manik-manik rompi. Ini dari suku Dayak. Nah, suku Dayak. Itu ada alat musiknya nak. Ada alat musiknya nak ya? Namanya alat musiknya Sope. Alat musik Sope. Bentuknya seperti ada di gambar berikut ini. Nah, Misera akan memutarkan. Ada bapak-bapak, ada romu, ada pastor. Yang ada di sebelah gambar ini nak. Namanya pastor Moses. Pastor Moses itu di gereja katedral Samarinda. Bisa bermain alat musik Sope. Kita lihat, kita dengarkan ya nak ya. Bagaimana pastor Moses bermain alat musik nak ya. dobruk. Tiap. Tolongладinya dengan atau notar kita. Tiap. Ya. Ya barang. Ha. Terima kasih. Seperti itu ya, alat musik sapenya ya, nak ya. Kemudian, ini adalah tarian dari suku Dayak. Ada bulunya, bulu burung enggang yang ada di tangan-tangannya. Terus memakai topi manik-manik. Terus bajunya juga dari manik-manik. Kalau yang laki-laki, topinya ada bulu burung enggangnya panjang sampai ke atas, nak. Terus ada memakai rompi, rompinya dari manik-manik. Nah, kalau misalnya tempat jual-beli, souvenir, kas Kalimantan itu ada di berbas, nak. Namanya Indoniaga. Di situ kalau anak-anak berjalan sama mama-papa, bisa melihat manik-manik kas Kalimantan. Seperti ini tariannya. Terima kasih telah menonton! Nah, misalnya mau bertanya, Rosari, Rosari pernah tidak melihat tarian ini? Tarian Dayak yang ini? Kalau pernah melihat di mana, Rosari pernah melihat tarian Dayak ini? Pernah lihat di mana, nak? Di mana? Di gereja. Di gereja. Jadi, Rosari melihat tarian Dayak ini di gereja, ya, naknya? Misalnya bertanya kepada adik Gara. Adik pernah lihat, tidak? Tarian Dayak seperti yang video ini? Tentar. Sudah belum, adik. Bersara bertanya dulu, ya, yang ke adik Paul. Mana adik Paul? Dek? Pernah? Sudah pernah? Belum adik Paul lihat tarian Dayak ini? Pernah di mana, nak? Pernah lihatnya di mana, nak? Bayang! Di gereja. Di gereja. Kalau abang Petrus melihatnya di mana, nak? Tarian Dayak ini, nak? Di gereja. Terima kasih, nak. Terima kasih, nak. Wah, kaya sekali, ya, Indonesia, ya. Kaya sekali, ya, Pak. Dengan suku dan bahasanya banyak sekali, ya. Iya, dong. Nah, sekarang ini suku apa, ya? Bukan aku main. Ini namanya suku Bali. Orang Bali, nak. Lihat pakaian adatnya. Kita cermati, ya. Kita cermati, ya. Kita cermati, ya. Ya, kita cermati. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Pakai sarung. Pakai sarung. Pakai sarung. Terus yang laki-lakinya memakai sepatu selat. Yang perpakaiannya juga memakai baju. Kau mau lagi jatuh. Pakai gelang. Ini namanya dari suku Bali. Saya akan putarkan tarian khas dari Bali, yaitu namanya Tari Lendet. Terus yang laki-laki-laki-laki-laki. Terus yang laki-laki-laki-laki-laki-laki. Tari Pendet dari Bali. Tari apa, anak Rosari? Tari apa, anak? Namanya? Dari daerah mana, anak Rosari? Bali. Dari Bali. Adek Gara ini namanya Tari apa, dek? Dari daerah mana, Adek Gara? Tari apa, dek? Halo, adek Gara. Ini Tari apa, nak? Dari daerah mana, adek? Dari Bali. Terima kasih, adek Gara. Nah, adek Paul. Ini Tari apa, nak? Tari apa, nak? Namanya, nak? Paul. Tari Pendet. Abang Petrus, ini namanya Tari apa, nak? Pendet. Ya, dari daerah Bali. Kalau adek Fanny, ya, adek. Ini Tari apa tadi, nak? Pendet. Tari apa, nak? Pendet. Pendet. Dari daerah Bali. Tadi kita sudah belajar banyak, ya. Tadi kita belajar tentang suku Jawa. Ini adalah pakaian tradisionalnya. Dari suku Jawa. Jawa itu ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ini Jawa, nak, ya. Suku yang terbesar di Indonesia. Dan ini tradisinya adalah wayang. Tadi kita sudah melihat juga. Kita sudah mengetahui orang yang memainkan wayang disebut dalang. Ini dalang. Dalang cilik. Dalang anak kecil. Dalang cilik. Gambar berikutnya. Ini adalah dalang orang dewasa. Dia memakai. Nih, dia memegang ini, nak. Untuk menggerakkan tangannya. Untuk menggerakkan kakinya. Kemudian ada dia yang bisa bersuara. Menirukan tokoh. Ho, 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 ho. Kalau lagi ketawa, ya. Tadi kita juga sudah belajar. Tadi menonton tentang wayang kulit. Wayang kulit itu tadi kita belajar. Dia memakai layar, nak. Di mana nanti muncul bayang-bayang. Ini namanya wayang kulit. Tadi kita sudah belajar. Kita lihat. Ini adalah Pasal Jawa. Terus di balik. Pasal Jawa. Sik surta jauh, eh, eh. Untuk sini, untuk sini. Blup. Kena dodo. Tembus. Tembus apa lagi dekatnya? Namanya wayang. Tumba tak usung, nak. Nyem, nyem, nyem. Wah, asik. Orang yang memainkan wayang. Tumba tak duduk. Samlo ke sirai. Surtayu, men. Isosal toko jasam, men. Nah, tadi kita sudah belajar juga tentang wayang orang. Wayang orang itu adalah bentuk seni tari. Ada anak laki-laki? Yang sepatutnya menirukan soto. Ada anak perempuan. Ada yang menirukan soto. Di namanya Wayang Orang Ditarikan oleh Mati Nah tadi selain Wayang Orang ada lagi namanya Wayang Golek Ini namanya Pak Cepok Setelah itu tadi kita belajar juga dari suku Batak Dari suku Batak Ini adalah pakaian adat dari suku Batak Ini kain ini yang di selendang ini namanya Ulos Kain Ulos Dan ini adalah Tarian Manortor Dari Batak, Sumatera Utara Seperti ini Tarian Manortor Terima kasih telah menonton! Itu tadi bahasa Bataknya anak ya Nah kemudian tadi kita belajar juga Tentang suku Kalimantan, suku daya Di sini tadi kita belajar tentang pakaian adatnya Ini pakaian adatnya, tentang kekasannya Yaitu telinganya panjang, ada telinganya panjang Memakai anting-anting banyak Nikasnya ya, tradisinya Kemudian tadi kita juga belajar Kita melihat tentang alat musik dari suku daya Yaitu sape Seperti gitar bentuknya Seperti Paul dan Petrus Kalau main gitar Kalau di ruang kelas kelompok bermain Bentuknya seperti gitar nak Sape Berdu sekali ya Bunyinya ya Berdu sekali ya Bunyi alat sape Lihat pastor Moses Lihat itu jari-jarinya Lihat tinggal Dia pandai Ini adalah alat musik Tadi kita juga belajar tentang pakaiannya Pakaian dari dayaknya seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tari suku bali Tari suku bali Tentang bahasanya Tentang pakaian adatnya Tadi kita juga belajar Kemudian tentang tariannya Tarian dari bali Tari pendet Ini adalah bahasa Bali Tidak pernah berliput ke 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 Bali Nah, kita sudah belajar banyak ya, nak ya. Sekarang kita mau mengakhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan soal penutup. Berdoa dulu, nak ya. Oke, Ibu. Berdoa. Tangannya di depan dada. Tangannya di depan dada. Tangannya di tujamkan. Masuk dalam saat teduh, kita mau berdoa tutup. Berdoa tutup mata ke Ibu Guru, saya di sekolah. Kita nyanyikan lagu Bapak Terima Kasih. Satu, dua, tiga. Bapak Terima. Bapak Terima Kasih. Dia pakai Ibu Guru. Bapak Terima Kasih. Bapak Terima Kasih. Berdoa. Bapak Terima Kasih. 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 Ini, sekarang, dan waktu kami mati. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami, dalam nama Bapak dan Tuhan, dan Rok Kudus, beri salam selama siang rosari. Selamat siang adik Dara, selamat siang adik Pania, selamat siang Paul, selamat siang Abang Petrus, selamat siang Miss Vera, selamat siang teman-teman. Sampai jumpa di hari Rabu dan Jumat, ya. Jamnya jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Hari Rabu memakai baju merah kotak-kotak. Nanti kita akan belajar tentang lagi suku Nusa Tenggara, suku Sulawesi, dan suku dari Papua. Sampai jumpa hari Rabu, bye-bye. 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 Bye-bye.